Hai Sobat Fixed Print, kembali lagi di channel Fixed Print Indonesia dengan saya Admarina Nah dari video sebelumnya kita sudah mereview dan mengunboxing printer MG2570S ini Sekarang saya akan memberikan tutorial cara memasang cutrit dan juga menginstall printer ini menggunakan CD driver bawaan dari printer MG2570S ini Nah sebelum kita memasang cutritnya saya akan menjelaskan seri cutrit dari printer MG2570S ini Nah printer ini menggunakan tipe cutrit untuk yang black PG745 dan yang color CL746 Nah cutrit seri 745 dan 746 ini memiliki dua versi yaitu small dan extra large Namun dalam kemasan original dari printer MG2570S ini cutrit yang kita dapatkan adalah versi dari PG745 dan CL746 yang small bukan yang extra large Nah selanjutnya saya akan mencoba memasang cutrit pada printer MG2570S Nah yang pertama itu kita buka isolasi segel yang warna orange ini Nah ini ditarik Kita lepas segel pada tray dari printernya Emang agak susah jadi kayak harus agak keras gitu tapi tetap hati-hati Kemudian kita buka dulu kemasan cutrit yang akan kita pasang Nah ini kita buka dulu plastiknya Setelah kita buka plastiknya Pada cutrit ini juga ada segelnya Nah yang warna orange itu kita buka juga Nah ini yang cutrit color ya Pastikan kalian nggak keliru memasukkannya Oke kemudian yang kedua yang black Kita lepas juga plastiknya segelnya juga Kita masukkan Perlu diperhatikan ketika kita memasang cutrit Jangan sampai terbalik antara black dengan color Kalau sudah kita tutup Selesai It's simple banget Setelah cutrit terpasang dengan benar Sekarang kita hubungkan kabel power dan kabel USB Oke Nih ya Set Nomor pertama ini ada kabel USB-nya dulu Ini disini Oke Kemudian ini kabel Dua lubang Dua lubang Dua lubang Dua lubang Dua lubang Oke 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 Tadaaa Dua lubangnya In here You can see Oke Sudin Sekarang Kita Install Masukkan CD driver Yang kita dapat dari box Printer MG2570 ini Oke Pertama kalian buka dulu Kalian keluarkan CD-nya Dari tempatnya Kalau sudah kalian masukkan Kalian paskan dulu Kalau gak pas nanti dia gak kebaca Kalau sudah kita tutup Kemudian kita klik yang DVD drive ini Dan kalian klik next Kalian pilih benua Asia Kemudian negara kalian Kalian klik next lagi Setelah itu select all Dan next Kalian baca kalian skip aja gak apa-apa Kalau sudah Kalian klik yes Next lagi Oke kita tunggu beberapa menit Lepas Teknik Kalian Seleks T Top ya kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini kalian nyalakan printernya kita akan tes print dari mj-2530s oke pastikan dia sudah terkonek ya oke kalau sudah kalian klik next oke sudah next lagi kalian klik agree oke dia proses dulu next lagi oke exit sorry oke sekarang kita tes print oke kita lihat hasilnya oke itu tadi video tutorial pemasangan cartridge dan instalasi printer menggunakan CD driver dari mj-2570s nya sendiri nah semoga video kali ini membantu kalian untuk video selanjutnya kalian boleh request lagi mau review tutorial atau unboxing tulis di kolom komentar oke see you on my next video bye 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 Terima kasih.